Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melakukan hiring dengan suarna migas terkait kelangkaan tabung gas 3 kg di sejumlah pangkalan. Meskipun sudah memiliki kartu kendali, namun kelangkaan tabung gas 3 kg ini masih terjadi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan segera melakukan hiring dengan SKK Migas terkait penyaluran tabung gas 3 kg di sejumlah pangkalan yang ada di Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan bahwa DPRD Kota Jambi akan meminta penjelasan kepada suarna migas terkait jumlah tabung gas 3 kg tersebut. Junedi juga menuturkan bahwa DPRD Kota Jambi juga akan meminta data kepada suarna migas terkait jumlah pangkalan dan jumlah penyaluran tabung gas 3 kg di pangkalan, serta penjelasan dari sejumlah agen pangkalan terkait penggunaan kartu kendali. Junedi juga meminta agar suarna migas segera menertibkan mekanisme penyaluran tabung gas 3 kg agar tidak terjadi kelangsungan kembali. Kita sesentaklah ya, agen dan juga suarna migas dan pertamina misalnya LPG 3 kg, memang kita minta data kembali penyebab penggunaan kerjanya kelangkaan, atau sudah terjadi kelangkaan, dan juga keadaannya LPG 3 kg di warung-warung. Nah, nanti kita minta penjelasan dari suarna migas dan juga agen LPG yang di warung itu dari mana masanya. Nah, itu yang kita minta penjelasan. Kalaupun ada nanti daerah-daerah yang kekurangan, itu juga minta penjelasan bagaimana sebarannya kan gitu. Karena selama ini juga kan semenjak ada kartu kendali kan kayaknya kelangkaan akan berkurang. Ini kok sekarang sudah muncul lagi kelangkaan-kelangkaan yang dipeluhkan masyarakat. Sandi, Jek TV, melaporkan.